Hai Slippers, bulan Ramadan sudah berjalan beberapa hari nih, gimana puasanya? Masih lancar kan? Saat menjalankan ibadah puasa, kita harus menahan makan dan minum selama kurang lebih 14 jam. Tapi bagaimana dengan pasien yang punya kewajiban minum obat rutin 3-4 kali sehari? Apakah tetap bisa ikut puasa? Temukan jawabannya bersama aku, Apotekar Lilia, hanya di Farma Kepo, Kepoinabis Farmasi. Penggunaan obat pada saat puasa yang diminum 1-2 kali sehari Yang pertama, obat yang diminum 1 kali sehari tidak ada perbedaan ketika digunakan saat puasa. Dapat digunakan saat malam hari sebelum tidur atau lagi saat sahur. Yang kedua, obat yang digunakan 2 kali sehari disarankan untuk diminum pada saat sahur dan saat berbuka puasa. Untuk obat yang diminum 3 kali atau bahkan 4 kali sehari pada hari biasa, artinya obat diminum tiap 8 jam atau 6 jam, misal untuk antibiotik. Nah, ini tidak memungkinkan dilakukan pada saat berpuasa. Jadi, solusinya swipers bisa ganti sediaan obat yang melepaskan perlahan-lahan atau diganti obat jenis lain yang memiliki khasiat sama namun bekerja panjang. Contoh, pada obat hipertensi kaptopril 2-3 kali sehari dapat diganti dengan lisinopril yang diminum 1 kali sehari. Antibiotik yang diberikan dengan durasi 3 kali pemakaian bisa disiasati dengan waktu pemakaian pada pukul 6 sore waktu berbuka, lalu diminum pukul 11 sebelum tidur, lalu diminum pada pukul 4 saat sahur, atau dapat meminta dokter memberikan antibiotik dengan durasi 2 kali pemakaian bahkan 1 kali pemakaian. Jika tidak bisa diganti, maka penggunaannya adalah dari waktu buka puasa hingga sahur, yang sebaiknya dibagi dalam rentang waktu yang sama. Lalu, untuk penggunaan obat 4 kali sehari tidak dianjurkan saat berpuasa, terutama untuk penggunaan antibiotik. Penggunaan obat sebelum dan sesudah makan di saat bulan puasa Yang pertama, sebelum makan Jika obat harus diminum sebelum makan, berarti sekitar 30 menit sebelum makan sahur, atau makan malam, atau makan besar. Yang kedua, sesudah makan Setelah makan, artinya kondisi lambung berisi makanan, kira-kira 5-10 menit setelah makan besar. Yang ketiga, jika ada obat yang harus diminum tengah malam Sesudah makan, sebelum meminum obat, perut dapat diisi dahulu dengan biskuit sebelum minum obat tersebut. Nah, kesimpulannya, perubahan jadwal waktu minum obat saat puasa dan dosis obat mungkin dapat mempengaruhi efek terapi obat. Karena itu, perlu kehati-hatian dalam merubah jadwal minum obat agar pengaturannya tepat. Jangan lupa untuk konsultasikan dengan dokter atau apotekar. Nah, apakah swipers sudah benar nih dalam mengatur jadwal minum obat saat berpuasa? Coba tulis di kolom komentar ya, swipers! Lebih dari 130 ribu mahasiswa farmasi, apotekar, dan TTK telah mengunduh aplikasi SwipRx dan bergabung dengan komunitas apotekar kami. Aplikasi SwipRx bisa membantu swipers buat terhubung dengan sesama apotekar dari seluruh Indonesia untuk berbagi saran, berita penting, dan informasi terbaru lainnya seputar kefarmasian. Download aplikasi SwipRx sekarang dengan cara scan QR Code di sebelah atau melalui link yang ada di kolom deskripsi ya. Sampai di sini dulu episode kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Dan jika kamu mahasiswa atau mahasiswi farmasi, apotekar, dan TTK, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tetap update video terbaru dari SwipRx Academy. Tetap jaga kesehatan ya, swipers! Farma Kepo, Kepo Inabis Farmasi!